bangunin mau dibangunin dong kok jat banget out it out dong jat banget iya makanya udah ada sih Victor iya ya gue out aja ya karena Aldennya udah masuk kan mau dong bye Cid sehat-sehat kalian yuk makasih ya Cid makasih ya Cid gue banyak makan cabai Cid gue kalau ada Alden Victor harus masuk sih jadi gue bye semangat ya kalian ya gue tau itu apa slewole eh pinter rasa apa coba rasa nanas gue sukanya rasa strawberry loh ada kok rasa strawberry mau mau tarik gojekin ya oh Cid thank you ya udah gantian sama gue makasih ya Cid Alden ya tadi ngapain tidurin Alden ya aduh aduh sakit tor Marcel Marcel dimana coba gue teman Marcel ya kok Victor mukanya luka atau skin tone coba makanya PT aja enggak aduh jatuh ke hati lu deh kayaknya ngomongin apa ngomongin apa ngomongin oci ngomongin oci Alden gimana gak masak di pressure test gue sekarang punya anjing hmmm eh cukup cukup asaboy eh halito eh asu eh asu lu keren cukan lu den eh eh teranggil lo papi teranggil lo teranggil lo aduh halo ke Alden halo parah sih apa kabar apa kabar sarah bro parah nungguin Alden loh den lu kok kabar sama dikualang jadi lu kok lupa harus ketabrak ya terus look tol keren tol gue capture lupa manggap 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 ampe anu matanya bulolo matanya bulolo duk siapa day nyesol deh dukung Victor ternyata dia kayak gini Westa 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 eh ternyata Victor juga punya adek namanya siapa tuh adeknya kemarin tuh lebih ke piara tuyul kayak gitu oh iya makanya Victor menang sekarang ada tuyul iya menang siapa sekarang tuyul kayaknya lu sih share gak punya tuyul jadinya out deh aduh tuyul gue kayaknya kurang sakti deh tapi kayaknya bau-bau Sharon jadi black team nih gue udah cat R-CTI sih supaya gue dipanggil black team biar-biar jual mahal aja kayak pura-pura ograh gitu pas ditanya gue kayak Sharon mau gak black team bilang ograh gitu seri ya bayar ya ditawar grand final aja kalau bisa gitu lebih ke yaudah kamu gak usah gitu sih kayaknya wih wih udara gila bersin-bersin udah covid gombal iya gombal ayo kasih bahan pake kata-kata apa biar ada challenge pake kata-kata nanas 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 nah gak sih kata-kata nanas oh kayak bayi bilang nanas nanas tau gak bedanya nanas 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 persamaan kamu sama nanas tau gak apa sama-sama asap sama-sama bikin keguguran gitu mah gak gombal beko kublo nanas apa sih co ini pada nanyain Aldin dimana Aldin dimana udah disini kali lagi bobo Aldinnya nanas ya ntar kalo bangun bangunin lah den kalo nanas asem kalo kamu manis iya mantap den yuk gimana rasanya jadi top 10 itu kan kayak di interview top 10 walaupun gak pernah menang challenge top 10 tapi menang lah kan menang team challenge sama Victor akhirnya luar biasa Victor ini iya walaupun yang yang benerin si meme ya iya telurnya bantu juga telurnya telurnya american breakfast enggak dan emang lu mikirnya apa kenapa lu bikin american breakfast telurnya oh iya dong biar gue kan emang suka jadi ala-ala pushing pushing food gitu loh Malaysia jadi itu ya kenapa PT karena dia suka fusion kayaknya itu dia yang bikin menang tapi tadi lu bikin apa aja den cuman telur doang enak aja goreng-goreng teri matengin cabenya untung ada cimeime kalo al dan terakhir gimana ya itu sengaja gue biar-biar cime ada kerjaan masa semua rasa udah bener tapi lu dua kali ini udah gak nemuin gue ke pressure test jadi jahat lu oh iya sorry nanti next ya next lah ya ya kita diet ya next ya oke oke tapi jangan sampai ada yang pulang aja ini banyak banget yang nanya tentang insiden di bandara apaan sih oh first impression itu ya yang lu ceritain itu loh den first impression lu ke Victor terus Victor ketinggalan di bandara oh kenapa ketinggalan karena aku nanyain ke supirnya kayak ini satu mobil sendirian apa barengan sama perserta lain dibilang sendirian yaudah gas eh Victor ketinggalan terus lu kayak gak kontekin mereka tapi gini tapi gini gue kasih tau ya gue tuh udah telepon supirnya pak tolong ya pak kalau misalnya udah sampe nanti telepon saya bapaknya gak telepon sumpah terus tipe-tipe gue nunggu disitu kok gak telepon-telepon gue tungguin 2 jam pas gue telepon loh mukanya ini saya cuma ngantar satu ya pak kaget cuy ternyata dia udah nganter Alden udah mau sampe di hotelnya gue telepon dia ngomong oh iya pak kalau gitu saya kesana kasian pak dibilang dulu Alden baru dia balik lagi ke airport terus udah kemarin soalnya gue kira kayak tengah jalan balik lagi gitu eh ternyata dianterin sampe sampe hotel dulu gue kayak wah Victor nih mending langsung gak jadi ikut masterchef apa ya gitu lebih gampang dong gak ada gue iya Victornya marah marah di grup dia share serius eh Victornya Victornya gak gak nanya ke gue sih kayak eh lu ikutan masterchef ya gitu oh siap gila oh iya sopong sih gak ibaratnya gero marah gimana ya gila marah lah gue nungguin 3 jam gila bete juga sih nungguin 3 jam bete 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 A bete bete A gue sebenernya cuma ada yang heran gak sih abangnya dua di Valery gak masuk PT wuh gak tau ya apa 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 Den ada komen kayak ada yang sadar gak sih kenapa Valery bisa gak masuk PT aneh gak sih gitu orang dia menang dia menang iya menang ya gak masuk PT langsung lolos mau apa berarti dia memang lagi gak pengen banyak masak kalau bukan pengen banyak masak loh pulang 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 kira-kira Alden juara berapa ya apakah dia juara satu komen kira-kira juara berapa ya semangat Den gue dukung lu carugannya oke jaga umungan Asia bayal Den aku Surabaya Victor orang Semarang mana ada yang tanya tuh Thor alasan gue gak ngerti bagian-bagiannya sih jujur Semarang atas berapa ya hanya Victor ditelepon fans lagi wih juara dua amin amin juara dua menurut gue juara satu juara dua wih juara di hatiku iya eh eh kenapa rambutnya gak digituin aja kok kayak Goku bro nah mantep enggak tapi jadi gak habis palito kayak gitu iya sih jadi habis pegal tuh masih kayak gitu jadi tukang begal iya bentar gak gue coba pihak tengah dia yuk ke Alden tau bedanya 9 sama Koko gak ngulangin aja terus gitu sama Koko apa bedanya sama Koko Pak lo rambut lo gitu bagus pal liatkan jago masaknya yuk ibu kalian tau gak bedanya Sharon sama kamera apa tuh gak ada sama-sama senyum nambah lanjutin lah sama-sama setiap kali aku liat kamu aku senyum tapi kadang kalau di kamera bisa marah juga gimana tuh kalau di kamera kadang bisa marah juga nah iya sama liat di Sharon juga kadang lagi marah sih jaga omongan jaga omongan mantap kamu Alden maunya Aldin siap ganti deh yaudah coba panggil dulu Aldin deh udah pada kenal Aldin belum Aldin itu apa itu Aldin tuh adiknya Alden panggil buat yang nonton aku tembak kayak ini pake mataku wet hand wet hand Aldin ini orang gila kayak orang kok bisa suka sama Aldin nih aku bingung kayaknya kesol deh semuanya Alden itu kayak indonesia murah cuma tiktok lu dong mana Aldin Aldin karena dia bikin sendiri ya di karantina oh ini Aldin kenapa sih manggil-manggil gak tau mau tidur suara Alden suara Alden jautok sih kayak gini sih wajahnya kita kaget sama kamu Aldin musidur capek pas tegak aldin umur berapa umur 4 4 tahun 4 tahun udah bacot ya omong kasar omong kasar maaf ya kakak-kakaknya kasar Aldin maaf aku diajarin ini siapa nih kalau ini siapa bukan Victor nih pasti kukunya Victor 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 itu siapanya Victor adiknya ada 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 maui what's up G poquito 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 my name is perloto 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 oh that's why your eyebrows is like that yeah bro it's sort of like a bridge you know kamu laser kamu laser wow kadang kadang gak ada ini aneh iya yola gak usah cain lah nah itu tuh oe elf 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 oh elf elf apa sih apa sih eron apa sih eron seles kok gak kok ileran oh siap korona udah ben